bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah surat 2 salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'ad maasyur al muslimin wal muslimat di manapun anda berada Alhamdulillah di pagi hari ini dengan ni'mat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali bermuajah walaupun lewat media salawat tering salam kita hadiahkan kepada rasul kita nabi besar muhammad sallallahu alihi wa sallam selanjutkan kajian kita masih membahas kapan kiamat dan kita masih menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat besar yang pertama khuruj ad-dajjal keluarnya dajjal maasyur al muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alihi wa sallam saking sayangnya kepada umatnya menjelaskan kepada kita betapa takutnya fitnah dajjal itu sampai-sampai rasul mengatakan selain fitnah dajjal tidak ada yang aku khawatirkan menimpa kalian tapi khusus fitnah dajjal ini sangat menakutkan diri kalau dajjal keluar kepada kalian dan aku masih hidup kata rasul akulah yang akan melawannya menghadapinya mematahkan hujahnya bahkan membunuhnya tapi kalau seandainya dajjal muncul di tengah kalian sementara aku sudah tiada maka masing-masing manusia akan melawan sendiri-sendiri kepada dajjal maasyur al muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tiga tahun sebelum kemunculan dajjal akan terjadi pacaklik yang sangat hebat dan kefakiran serta kemiskinan yang merata kata Nabi SAW akan terjadi pacaklik yang luar biasa sebelum munculnya dajjal akan tersebar musibah yang sangat besar dari kekeringan dan kefakiran manusia akan merasakan rasa lapar yang luar biasa apa penyebabnya ya'murullahussama'assanatal'ula antahbisa thuluthamatarihah karena Allah subhanahu wa ta'ala memberintahkan langit dan langit sudah berhak untuk taat kepada perintah Allah maka langit pun diperintah Allah untuk menahan hujannya selama atau sebanyak dua per tiga langit wa ya'murul arda'an tahbisa suluthan abatihan bahkan bukan hanya langit Allah perintahkan untuk tidak turunkan hujan tapi bumi pun Allah perintahkan wa huqqolaha'antutia sudah berhak bumi mentaati perintah Allah maka Allah tahan di bumi sepertikanya tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali kering, kelontang, kersang, kundul tidak ada satu rumput pun yang hidup kemudian Allah perintahkan pada tahun kedua patah bisu suluthai matariha wa ya'murul arda patah bisa suluthain abatiha maka Allah perintahkan pada tahun kedua dua per tiga langit dilarang menurunkan hujannya dan dua per tiga bumi dilarang untuk menumbuhkan satu tumbuhan sekalipun maka tahun ketiga kata Rasul Allah perintahkan langit untuk menahan untuk tidak ada hujan satu tetes pun satu langit dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bumi agar jangan menumbuhkan satu tumbuhan pun satu bumi kata Nabi SAW tidak ada satupun hewan-hewan yang hidup yang bisa berjalan di permukaan bumi semua binasa karena tidak ada yang dimakan tidak ada satupun pohon dan tumbuhan kecuali mengeri tidak ada satupun hewan dari hewan buah sampai hewan jenak kecuali Allah binasakan kecuali yang Allah kehendaki saja ketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW kalau tidak ada satupun tumbuhan yang hidup tidak ada satupun binatang yang hidup lalu apa manusia yang akan dimakan dan diminum mereka tidak ada tidak ada serapan air kering mengering tidak ada daging yang dimakan tidak ada beras tidak ada gandum tidak ada roti tidak ada apapun yang bisa mereka makan lalu apa yang mereka makan bagaimana cara bertahan hidupnya orang-orang maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mereka akan hidup dan akan mencukupkan kehidupan mereka berdikri dengan cara berdikir dengan cara mengucapkan Alhamdulillah dengan cara mengucapkan La ilaha ilallah dengan cara mengucapkan Allahu Akbar maka itulah sebagai ganti makanan mereka apabila mereka lapar mereka mengucapkan Alhamdulillah mereka kenyal apabila mereka lapar mereka tinggal mengucapkan Allahu Akbar tiba-tiba kenyal apabila mereka merasa lapar mereka mengucapkan La ilaha ilallah mereka pun kenyal atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala bersyukurlah orang-orang yang mendawamkan pikir karena di akhir zaman Islam tinggal namanya Al-Quran tidak ada tulisannya dan tidak ada hafalannya Al-Quran akan diangkat satu malam sehingga tidak ada musab kecuali kosong tidak ada hafalan tidak ada kecuali hilang dan ucapan yang ada hanya kalimat La ilaha ilallah itu pun diucapkan oleh orang-orang tua mereka itu pun mereka mendengar bapak-bapak mereka mengucapkan kalimat itu mereka pun ikut mengucapkannya ma'ansyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nah setelah tiga tahun yang luar biasa musibah yang Allah timpakan dari pacaplik yang hebat kelaparan yang merata di silah Allah subhanahu wa ta'ala munculkan Dajjal karena diantara fitnah Dajjal Allah berikan sedikit rububiah kepada Dajjal untuk memfitnah manusia diantaranya Dajjal akan memerintahkan langit hujan kamu fatum tiros sama maka langit pun hujan kemudian Dajjal akan memerintahkan bumi yang gersang kering kelontang tumbuh engkau maka akan tumbuh-tumbuhan dari bumi maka ketika Dajjal sampai di sebuah tempat yang merebak kelaparan kefakiran kemiskinan dan gersangnya bumi serta hewan-hewan yang sudah hancur dan binasa maka Dajjal akan menawarkan kepada mereka bagaimana kalau seandainya kuperintahkan langit untuk hujan dia hujan kuperintahkan bumi kutumbuh dia tumbuh kuperintahkan hewan-hewan yang sudah mati kuhidupkan dan akan semakin kemu dan kau bisa melihatnya syaratnya satu sembah maka apabila tempat tersebut kemudian menjadi budaknya Dajjal hamba Dajjal maka betul-betul Dajjal akan menghujani mereka merintahkan langit untuk hujan maka hujan merintahkan bumi untuk tumbuh maka tumbuh merintahkan hewan yang mati untuk hidup kembali maka hidup kembali sekali lagi ini ini bukan Dajjal yang melakukannya tetap Allah subhanahu wa ta'ala tetapi Allah hanya ingin memberikan fitnah kepada manusia dengan memberikan sedikit terubu biahnya maksyur muslimin yang dibuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka banyak orang-orang yang mengikuti Dajjal tapi sebaliknya kalau dia melintasi sebuah daerah disuruh untuk menyembah kemudian malah mendustakannya disuruh beriman malah mengkufurinya maka daerah tersebut akan tetap seperti itu tidak ada hujan yang menimpa mereka tidak ada tumbuhan yang hidup di negeri mereka tidak ada hewan yang hidup dan juga bertahan untuk hidup di negeri mereka betul-betul Dajjal akan membiarkan mereka kelaparan tapi karena mereka beriman mereka bisa bertahan dengan subhanallah hamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Dajjal akan datang menemui manusia kemudian mengatakan ara'aita imba'astu ibilaka dhahaman duru'aha idhaman bagaimana kalau seandainya aku bangkitkan kepada kalian unta-unta yang sudah mati dengan tubuh yang sangat besar dan susunya yang sangat segar apakah kalian mau mengakui ana rabbuk saya rabb kalian maka sebagian penduduk mengatakan na'am maka Dajjal memerintahkan syaitan-syaitan untuk membentuk unta-unta yang sudah mati yang dimiliki orang-orang itu kemudian kemudian unta itu akan hidup kemudian akan mengalirkan air susu dan daging yang sangat besar padahal itu jelman syaitan tetapi bagi yang kufur maka mereka akan ditinggalkan kelaparan bahkan lebih hebat lagi Dajjal akan mengundang masyarakat orang-orang kampung kemudian akan mengatakan dihadapan orang kampung itu bagaimana pendapat kalian kalau seandainya kuhidupkan anakmu bapakmu ibumu orang yang kau cintai orang yang kau kenal mahukah kau mengakui aku Rabb maka orang-orang mengatakan na'am maka Dajjal merintahkan syaitan agar yang satu membentuk anaknya yang satu membentuk bapaknya yang satu membentuk ibunya yang satu membentuk orang-orang yang disayanginya kemudian orang-orang yang seolah-olah dihidupkan Dajjal akan mendatangi keluarganya dan mengatakan wahai anakku wahai suamiku wahai istriku wahai orang tuaku orang yang dihadapan kalian adalah Tuhan sembahlah dia maka banyak orang-orang jahil akhirnya mereka pun tunduk dan menyebah Dajjal terutama kaum wanita ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dajjal akan berjalan kesana kemari membawa Nahram Iajirian membawa dua sungai yang mengalir yang satu dilihatnya tampak air yang sangat jernih bersih dan sebelahnya terlihat sungai yang penuh dengan api yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar kemudian Dajjal memerintahkan manusia kalau kalian masuk ke sungai yang jernih yang bersih maka kalian akan selamat kalau kalian masuk ke sungai api yang menyala-nyambar-nyambar kalian akan binasa apa kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam fa'in adhra fa'in adhra ka'ahad fal ya'ti nahran ladhi ya'rahu naram wal yugmid a'inai thumma liyuta'ti ra'asahu fa'yashrabu minuh fa'inna huma'un tarik kata Rasul saking sayangnya dengan umatnya kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam kalau engkau melihat seperti itu yang ditampakkan dajjal kepada kalian datangilah sungai yang ada apinya yang menyambar-nyambar yang menyala-nyala pejamkan kedua mata kalian kemudian tundukkan kepala kalian minumlah dari air itu karena sesungguhnya air itu adalah air yang sangat segar tapi kalau kalian masuk ke sungai yang sangat indah yang sangat dingin ketahuilah sesungguhnya kalian telah memasukkan diri kalian ke dalam api neraka begitulah fitnah dajjal kesana kemari membawa jannah tuan nar sorga dan neraka ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala syekh muhammad ibn ushaimin rahimah allahu ta'ala mengatakan disebutkan bahwa saat awal mula dajjal keluar dia menyeru seolah-olah dia seorang da'i mengajak manusia ke dalam islam kemudian akhirnya setelah banyak pengikutnya dia pun mengaku nabi setelah kemudian banyak pengikutnya terakhir dia pun mengaku dirinya tuhan dan tidak ada dosa yang lebih besar melebihi orang yang mengaku tuhan dan dajjal berbeda dengan fir'an yang mengaku tuhan berbeda dengan namrud yang mengaku tuhan berbeda dengan buktun nasr yang mengaku tuhan berbeda dengan zunwas yang mengaku dirinya tuhan karena fir'an namrud dunwas buktun nasr atau raja-raja yang mengaku dirinya mereka adalah tuhan mereka tidak diberikan sedikit pun dari rubi biha Allah mereka hanya bisa mengancam kalau engkau tidak mengakui diriku tuhan maka mereka akan mengarahkan pasukannya untuk penghukumnya artinya bahawa orang yang mengakui tuhannya fir'an namrud dan dunwas itu dalam tekanan mereka tidak yakin fir'an tuhan namrud tuhan terpaksa mereka menuhankan namrud fir'an dan juga dunwas berbeda dengan dajjal tidak dalam tekanan betul-betul mereka terfitnah tersihir karena kehebatan dajjal yang bisa memerintahkan langit hujan maka dia hujan memerintahkan bumi tumbuh maka dia tumbuh menghidupkan binatang binatang maka dia hidup menghidupkan keluarga mereka maka mereka hidup walaupun hakikatnya itulah sebesar muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itulah maka kita harus takut dengan fitnah dajjal karena tidak ada satu pun tempat di bumi kecuali dajjal akan menginjaknya kecuali negeri mecca dan kecuali negeri madina karena setiap dajjal hendak masuk kedua kota ini dia tidak bisa karena dipagri oleh para malikat yang menghudus pedangnya sehingga ketika dia hendak masuk ke madina dia hanya berdiri dari kejauhan kemudian hanya bisa menghentakkan kakinya kemudian membuat gempa dua daerah tersebut maka orang-orang munafik yang ada dalamnya akan keluar ketakutan dengan gempa itu kecuali orang-orang yang Allah rahmati dari kalangan orang-orang yang beriman mereka yakin tempat yang aman mereka tidak akan keluar dari situ tapi orang-orang munafik mereka ketakutan mereka pun keluar dari dua kota tersebut kemudian belakangan menjadi para pengikut dajjal jangan kira anda merasa tebal imannya kuat pengetahuan agamanya kemudian ingin berjumpa dengan dajjal kecuali anda pasti mengikutinya kecuali orang-orang yang Allah rahmati oleh karena itulah maka sedemikian bahayanya fitnah dajjal itu sampai sampai Nabi s.a.w. merintahkan kita untuk membaca surah Al-Kahdi baik di awal ataupun di akhir 10 awal ataupun 10 akhir supaya bisa terhindar dari fitnah dajjal bahkan sebelum salam dalam tasyahud tadi suruh untuk ta'ud kepada Allah subhanahu wa ta'ala min syari fitnati masih dajjal keberlindung dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal masyuran muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari sini kita tahu betapa dahsyatnya fitnah dajjal betapa kuatnya fitnah dajjal maka takutlah kita kepada Allah agar jangan sampai kemudian Allah pertemukan kita dengan dajjal mudah-mudahan yang sedikit tidak ada manfaatnya subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiru kawad bila allahu ta'alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bihamdika